selamat menikmati selamat menikmati oh sebelum dicangkul dikocorin air dulu ya Pak ya biar basah Pak Tomo ini dulunya Jawa nya mana Pak Jawa Timur Jawa Timurnya Ponorogo Pak dimana Pak mana Pak Lamongan Lamongan terus dapat orang Ponorogo keturunan Ponorogo gitu ya Pak kesini merantau apa teran Pak teran ikut orang terannya bukan disini Pak di unit 2 Tanjung Harapan teman-teman dari Tanjung Harapan ke desa Argamulyani kurang lebih perjalanan 7 kilo teman-teman kalau lewat jalan porosnya dapat jodoh orang sini terus jaketannya udah dicopot teman-teman jaketnya jaket kulit ini sebelumnya ditanamin apa ini Pak kosong kosong kemarin kacang tanah apa apa kemarin tuh Pak oh kacang tanahnya gak isi musim kemarau ya Pak ini persiapan lahan siapa tahu hujan terus dibisa tanam cabai cabai sedang murah ini kalkulasinya Pak Tomo saat selesai apa nanti selesai panen mudah-mudahan reganya naik kembali ini nanti untuk pupuknya kandang disini Pak pupuk kandangnya disini ya Pak terus nanamnya disini juga Pak di galengan itu di atasnya nah ini untuk saluran air pengeluaran air oh begitu kalau hujan air besar oh ya bisa untuk drainase cara bahasa keren ya Pak biasanya Pak Tomo ini kerjanya di itu ya Pak di Malaysia ya Pak ya dulu dulu di Malaysia TKI Malaysia Malaysia sekarang pilih bertani sudah tidak deres karet lagi Pak masih di deres tapi itu Pak karetnya ya Pak ya enggak enggak sempat lagi ganti usaha laundry pas kalau musim kayak gini Pak Tomo panas laundry cepat kering ini kalau rumah rumah yang disitu tuh rumahnya asli transmigrasi di Ponorogo teman-teman rumahnya Mbah Yadi tapi sudah bukan rumah teran ya nah teman-teman Pak Tomo punya ini teman-teman kacang yang kacang kacang sacaici seperti ini teman-teman wujudnya seperti ini ini nunggu kering seperti ini Pak baru diambil kering baru diambil kemudian penjualannya ke online penjualannya online enak kalau online ya kacang sacaici nah teman-teman yang belum tahu wujudnya seperti ini yang butuh kacang sacaici disini ada nanti silahkan tulis di kolom komentar teman-teman kalau ada stoknya bisa kami infokan langsung ke pemiliknya tentunya dengan harga yang spesial langsung dari petaninya teman-teman seperti ini teman-teman seperti koro ya mana Pak Pri kok ngetik mupeng-mupeng nah seperti ini teman-teman kacang sacaici wujudnya seperti ini ya ini jika kering seperti ini teman-teman 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 demikian obrolan singkat bersama anak transmigrasi dari lamungan teman-teman sebentar-sebentar saja yang penting kita tanya-tanya dulu teman-teman untuk saudara-saudara Pak Tomo ini di Jawa juga ada teman-teman ini bertempatan di desa transmigrasi Ponorogo di Pelosok Bengkulu teman-teman mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton